Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anggita Putri Gulianti Haji, merupakan mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023, Universitas Pancasakti Tegal. Izinkan saya untuk memaparkan LK Individu 6 Aksi Nyata Topik 5 Mata Kuliah Literasi dalam Lintas Mata Pelajaran. Baik, untuk soal yang pertama, pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas, Setelah mempelajari konsep refleksivitas, saya mendapatkan pemahaman baru mengenai naratif literasi. Naratif literasi ini merupakan suatu tulisan yang mencerminkan pengalaman seseorang mengenai proses dan perjalanan dirinya dalam mengembangkan berbagai bentuk literasi, seperti membaca, menulis, memirsa, menginterpretasi, dan sebagainya. Pengalaman antara satu orang dengan orang yang lainnya tentunya berbeda-beda, tergantung situasi dan kondisi yang dialami oleh orang tersebut. Fitur utama dalam naratif literasi ini diantaranya yaitu cerita yang diceritakan dengan baik dan juga jelas. Dalam hal ini, naratif yang ditulis terkait literasi menimbulkan semacam situasi yang perlu dipecahkan atau diselesaikan. Selain itu, naratif tersebut juga perlu menggambarkan keadaan bagi pembaca yang sesungguhnya secara rinci. Selanjutnya untuk soal yang kedua, setelah membuat naratif literasi, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan Anda? Ya, tentunya saya benar-benar yakin bahwa literasi ini sangat berpengaruh serta bermanfaat bagi kehidupan saya. Hal tersebut sesuai dengan naratif literasi yang telah saya buat. Hasil dari menyelesaikan tugas secara bersungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan yang ada dapat membentuk karakter dalam diri saya khususnya dalam hal menulis. Jadi, setelah mengalami kejadian tersebut, kedepannya saya selalu berusaha untuk mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Kemudian untuk soal yang terakhir, yakni sebagai seorang calon guru, hal apa yang paling ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda? Sebagai calon guru, saya ingin membagikan cerita yang saya alami kepada peserta didik saya nantinya. Hal ini saya lakukan karena agar mereka dapat termotivasi untuk meningkatkan kemampuan literasinya. Selain itu, di dalam pembelajaran saya, akan berusaha untuk mengajarkan kepada peserta didik saya untuk mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan ketentuan yang ada, khususnya dalam hal menulis. Harapannya, dari apa yang saya lakukan, kemampuan literasi peserta didik yang saya ajar dapat meningkat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.